Itu kotak untuk Pilwalkot setelah dibuka, ternyata di dalam itu kosong, saya nggak ada, panggil nggak ada. Nah ini sudah langsung saksi nomor 4 beberapa protes. Ada apa ini? Nah kan ternyata setelah kita lakukan perusuran, ternyata itu masuk di kotaknya Pilgub satu sama-sama. Jadi kita PS itu kan ada dua kotak, kotak Pilwalkot dan kotak Pilgub. Pihak KPPS itu memasukkan semua di kotak Pilgub. Jadi persoalan, subtansi itu sebenarnya ada di situ. Jadi tidak ada yang hilang. Nah ini tadi sudah bisa dikelirkan. Saya katakan kalau memang itu tetap saja keberatan, ada mekanismenya yaitu mengisi keberatan. Silahkan, tidak bisa menghentikan proses penghitungan ini. Ya jadi seperti itu, silahkan mengisi saja lah. Apalah misalnya kotak kosong, silahkan. Itu hak sebenarnya dari saksi. Kita buka. Tidak berarti kita akan menutupi persoalan. Silahkan saja. Itu dituangkan dalam form keberatan. Tetapi tidak bisa menghentikan proses rekabetolasi ini. Bagaimana miskom? Apa yang membuat suara dari yang benar? Jadi kan begini, pemahaman dari setiap KPPS itu kan bermacam-macam. Kambalo pun kita sudah membintek dua kali. Tetapi kan ada juga yang mungkin karena tidak paham. Pak kamera, Pak. Tidak paham begitu. Sehingga dia seharusnya ditaruh di kotaknya belakang kot. Ditaruh di kotaknya ibu. Kumpul semua di situ. Sementara kotak yang satu itu kosong. Nah ini kan secara subtansi tidak masalah. Ini hanya persoalan tempat saja. Tapi kalau dari paslon nomor empat masih tetap keberatan, ya silahkan saja tetap mengisi jawab keberatan itu sebagai catatan mereka terhadap rekap ini. Nah gitu loh. Jadi intinya tidak ada masalah ya? Kalau menurut kami tidak ada masalah. Tapi suara tidak dipastikan tidak ada yang hilang. Ya silahkan. Kalau nanti suara hilang, kan bisa di cross-check nih. Di mana letaknya hilangnya? Kan banyak. Ada lima orang saksi yang memiliki C1 semua. Kemudian ada plano. Kalau memang itu hilang, di mana letak hilangnya kita bisa lacang. Sampai dengan membuka plano. Mentok-mentoknya menghitung surat suara kalau memang itu diperlukan. Artinya bahwa kita itu pengen terbuka. Ini memang harus terbuka. Tidak ada yang ditutup-utupi. Gitu ya? Oke? Terima kasih.